Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Rifda di Mata Pelajaran Prakarya SMPIP Darul Janna. Pertama-tama Ibu mau tanya dulu dong, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kalian menonton video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita sama-sama membaca basmala dan juga sholawat. Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Oke anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang tanaman obat. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan tanaman obat? Atau apa saja sih contoh-contoh tanaman obat yang mungkin sering kita temui? Ada yang tahu? Oke, mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah tahu, tapi mungkin juga di antara kalian masih ada yang belum tahu. Oke, pada video pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama melihat apa saja sih contoh-contoh tanaman obat yang ada di negara kita. Tanaman obat itu sendiri memiliki pengertian bahwa tanaman obat merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan ataupun penjagaan berbagai macam penyakit, di mana tanaman tersebut bisa dimanfaatkan bagian-bagiannya, seperti misalnya bisa dimanfaatkan bagian bunganya, bagian buahnya, bagian batangnya, bahkan bagian akarnya. Oke, kali ini ibu akan memperlihatkan kepada kalian berbagai macam tanaman obat yang dapat dimanfaatkan dari tadi yang sudah ibu jelaskan atau ibu sebutkan. Pertama-tama, mari kita perhatikan gambar yang ada pada video. Pernahkah kalian melihat tanaman tersebut di lingkungan kalian? Kemudian, apa yang kalian ketahui tentang tanaman pada gambar tersebut? Nah, pada gambar tersebut memperlihatkan tanaman obat yang biasa ditanam di sekitar pekarangan rumah kita. Tanaman tersebut, selain untuk keindahan, juga dapat bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian, pernahkah kalian mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga? Apotek hidup atau toga adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Budidaya tanaman obat dari hari ke hari makin berkembang Seiring dengan kesadaran penggunaan obat alternatif dari bahan alami atau herbal Indonesia kaya akan aneka ragam tanaman obat Spesies tumbuhan di Indonesia kurang lebih 30 ribu Sebagian besar merupakan tumbuhan obat Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan Budidaya tanaman obat merupakan suatu cara pengelolaan tanaman sehingga tanaman obat yang dihasilkan bermutu baik Pernahkah kamu manfaatkan tanaman untuk tujuan pengobatan? Tanaman obat dapat tumbuh dengan baik hampir di seluruh wilayah Indonesia Setiap daerah mempunyai keunggulan produk tanaman obat yang dihasilkan Adakah tanaman obat unggulan di daerah kalian? Beragam jenis tanaman obat mulai dikembangkan dan ditelitik hasilnya secara klinis Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman Seperti daun, akar, rimpang, buah, dan juga bunga Berikut merupakan contoh beberapa jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkannya Yang pertama, ada bagian tanaman yang dimanfaatkan bagian rimpangnya Contoh tanamannya adalah kunyit dan jahe Kemudian, tanaman yang dimanfaatkan bagian daunnya Yaitu ada daun katuk dan juga daun sirih Sedangkan, jeruk nipis dan juga mengkudu dimanfaatkan bagian buahnya Dan juga, tanaman rosella dan juga mahkota dewa dimanfaatkan bagian bunganya Kemudian, ada juga yang dimanfaatkan dari tanaman yaitu bagian akarnya Tanaman tersebut adalah akar wangi dan juga pasak bumi Kemudian, bagian tanaman obat yang dimanfaatkan bagian batangnya Ada kayu manis dan juga brotowali Dan yang terakhir, kemudian lada dan jintan biasanya dimanfaatkan dari bijinya Setiap jenis tanaman membutuhkan kondisi lingkungan yang berbeda Maka dari itu, kita juga perlu mengetahui syarat tumbuh dan karakteristik setiap jenis tanaman obat Yang akan diberidayakan Nah, gimana anak-anak sekarang sudah tahu ya Apa sih yang dimaksud dengan tanaman obat Dan apa saja sih contoh dari tanaman obat itu sendiri Oke, semoga apa yang sudah kalian pelajari hari ini Dari video pembelajaran yang sudah ibu sampaikan Bisa bermanfaat untuk kalian semua ya Dan semoga kalian sendiri bisa mencoba untuk menanam Berbagai macam tanaman obat di perkarangan rumah kalian Kita sama-sama mengucapkan hamdallah dan doa penutup akhir majlis ya Terima kasih semuanya yang sudah menonton Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat Dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya